Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menjelaskan ciri khas suara perkutut lokal yang memiliki kualitas terbaik dan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video dibawah ini untuk berleganan video selanjutnya Hai tak lupa ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan yang baik buang ulasan yang jelek jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ciri khas suara perkutut lokal yang memiliki kualitas terbaik burung merupakan salah satu unggas yang bisa ditemukan dengan mudah dimana saja ada ada banyak sekali jenis dari burung mulai dari burung kicau burung balap dan burung lainnya selain itu sudah banyak yang ternak burung dengan nilai jual tinggi salah satu burung yang memiliki suara perdu ada burung perkutut lokal ada pula burung perkutut bangkok Hai dalam budaya Jawa perkutut termasuk burung kasta atas sebagai kesukaan atau kelangenan masyarakat selain memiliki suara yang merdu burung burung ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang gaib untuk sebagian orang yang mempercayai hal-hal gaib beranggapan bahwa burung ini bisa mendatakan rezeki atau kelancaran rezeki atau menambah wibawa dan ketentraman rumah tangga meskipun hal tersebut belum bisa dibuktikan dengan benar tapi sudah banyak orang yang mempercayainya burung yang memiliki suara khas ini berukuran kecil dan bagian tubuhnya berwarna abu-abu dan memiliki corak leher seperti zebra ciri-ciri burung perkutut lokal dengan suara bagus antara lain adalah untuk segi kepala segi kepala ciri pertama yang bisa ditemukan pada burung perkutut lokal adalah kepalanya dimana bandingkan dengan jenis burung perkutut lainnya kepala burung perkutut dengan suara bagus cenderung lebih besar biasanya ukuran kepala ini menandakan bahwa otaknya juga besar dan pintar dan untuk segi hidung untuk hidung perkutut ini ya ciri lainnya bisa dilihat dari ukuran hidung dimana untuk kualitas suara yang bagus maka burung perkutut tersebut memiliki ukuran hidung terlihat besar seperti burung merpati atau merpati pos dimana ukuran hidungnya ini menandakan bahwa pernafasannya lebih kuat dan mampu memanggung lebih panjang itu untuk ukuran hidung dan untuk ukuran tubuh untuk ukuran tubuh burung perkutut burung perkutut lokal dengan kualitas suara burung juga bisa dilihat dari ukuran tubuhnya dimana ukuran tubuh ini akan cenderung bulat dan besar tubuh yang besar ini akan menandakan power yang besar pula tapi tapi tidak memenutup kemungkinan ada pula yang berjuara kecil untuk segi paruh atau cucuk atau patok ciri selanjutnya bisa dilihat dari ukuran paruhnya biasanya perkutut dengan suara bagus memiliki ukuran paruh yang panjang paruh panjangnya ini bisa membuat perkutut rajin bunyi lebih seperti spesifikasinya adalah bentuk paruh simetris dan berukuran besar serta profesional Hai dan untuk segi bola mata Hai burung perkutut lokal dengan suara bagus juga memiliki bola mata bulat dan sorot mata tajam selain itu matanya pun terlihat lebar bola mata yang besar ini disebabkan karena burung ini sering melihat mangsa dan dari kejauhan saat berada di dalam hutan untuk segi lingkar garis hitam lingkar garis hitam ciri yang selanjutnya adalah memiliki lingkar garis hitam atau bagian lurik selalu tampak jelas dan tegas atau kontras untuk segi leher leher burung perkutut carilah ke leher burung perkutut ciri perkutut lokal dengan suara bagus pun bisa dilihat dari ukuran lehernya dimana burung perkutut dengan suara bagus memiliki leher yang panjang ukuran leher ini akan mempengaruhi kualitas kualitas dari suara yang dihasilkan panjang keker terlihat padat berisi perbedaan burung perkutut lokal jantan dan betina sebenarnya untuk membedakan burung jantan dan betina cukup sulit oleh sebab itu berikut adalah beberapa rangkuman perbedaan dari burung perkutut jantan dan betina burung perkutut lokal jantan untuk burung perkutut lokal jantan memiliki gerakan yang lebih lincah dan kuat selain itu perkutut jantan juga memiliki warna putih lebih banyak Hai bagian wajahnya ukuran paruh lebih tebal dan panjang corot matanya lebih tajam dan bentuk kepalanya lebih datar dan lonceng serta ruas kakinya pun lebih tebal Hai burung perkutut lokal betina kalau untuk perkutut lokal betina umumnya adalah paruh tipis dan pendek mata yang sayu bentuk kepala lebih bulat dan memiliki ruas kaki yang lebih rapuh cara merawat burung perkutut lokal untuk bisa menghasilkan suara yang bagus maka cara merawat burung perkutut lokal perlu diperhatikan sebelum memelihara sebaiknya ketahui lah terlebih dahulu jenis kelamin dari burung perkutut tersebut pilihlah perkutut jantan jika kamu senang mendengarkan kecohannya atau anggungannya selain itu memandikan perkutut secara rutin agar warnanya tetap mengkilat dan terhindar dari kutu untuk memandikan kamu hanya perlu menyemprot sepray semprotan air dengan lubang lubang yang halus kemudian jemur perkutut setiap hari agar sehat umumnya waktu terbaik untuk penjemuran antara lain adalah pukul 7-10 atau pukul 8-11 penjemuran ini dilakukan agar burung tidak mudah sakit atau tidak mudah loyo atau terkena penyakit-penyakit diantaranya ada kurang bergairah selain itu jangan lupa untuk memberikan pakan dimana untuk menghasilkan perkutut lokal dengan suara bagus ada beberapa jenis pakan yang bisa dipilih seperti milet juwawut ketan hitam kacang hijau gabah beras merah biji-bijian tulang sotong dan lain-lain selain itu berikan juga vitamin untuk membuat kesehatan tetap terjaga sementara itu untuk meningkatkan hormon testosteron bisa diberikan multivitamin itulah beberapa hal terkait dengan burung perkutut lokal yang harus kita pilih burung ini mudah ditemukan dan memiliki suara yang khas dan merdu sehingga banyak dicari oleh orang-orang perawatan dari burung ini cukuplah mudah hanya memberikan pakan yang baik dan memandikan dan menjemur dan memberi vitamin saja dan mengembunkan saja semoga jasa bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil hal-hal yang baik buang hal-hal yang jelek dalam ulasan saya ini jangan diambil mentah-mentah salam jabat erlat salam silaturahmi salam kong mania dari Sabang sampai Merauke salam persaudaraan salam sukses selalu untuk anda semua jangan lupa pula subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video dibawah ini untuk berleganan video selanjutnya dan untuk yang ingin menambah ii tip-tip atau ulasan dari video ini bisa komen dibawah ini semoga bermanfaat untuk kong mania untuk teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke jangan pelit-pelit ilmu jangan pelit-pelit kepandayan mari kita berbagi bersama dan belajar bersama dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matahatuh musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton